Bab 319 Keluargaku Sangat Keras Terhadapku Wilson tertawa ketika mendengar Treven berbicara. Kata-kata yang bagus kalau dia tidak berbuat jahat dan punya bakat yang bagus, apa salahnya menjadikannya sebagai murid sekte Wu? Sekte kita masih berhak untuk merekrutnya. Cepat sana! Treven memberi hormat dan bergegas pergi. Wilson melihat kepergian muridnya sambil tersenyum. Sorot matanya penuh penghargaan. Sela membawa Sander ke dalam sebuah wilayah langit bintang berhubung ada batu penangkal bencana, mereka berhasil menghindari banyak bencana petir di sepanjang jalan. Di langit bintang ini, Sander dan Sela menuju arah yang jauh. Sander bertanya, ini di mana? Ya! Sela menjawab, alam rahasia lautan bintang. Sander menatap Sela sambil berucap, alam rahasia lautan bintang. Sela tersenyum sembari menjelaskan, setelah pertempuran di masa lalu, banyak kekuatan kuno dan aliran sekte yang runtuh. Karena petir, reruntuhan leluhur mereka menjadi area terlarang. Tanpa batu penangkal bencana, bahkan beberapa kaisar agung pun tidak berani masuk begitu saja. Bagaimanapun, sekte-sekte itu sudah runtuh. Tapi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan ahli terkuat mereka di dunia ini. Sander bertanya, jadi, kita akan berkultivasi di alam rahasia. Sela tampak mengangguk. Dia menjelaskan, ya. Setelah masuk ke sana, kita akan mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Keluarga Sue seharusnya tidak berani mengejar kita ke alam rahasia. Sander pun berkata seraya tersenyum, baguslah. Seolah-olah teringat dengan sesuatu, Sander bertanya lagi, sekte Wu dan sekte Suci. Sela menjelaskan, mereka juga merupakan kekuatan dari era keabadian. Saat ini, mereka adalah satu-satunya dari dua kekuatan era keabadian. Setelah pertempuran di masa lalu, banyak kekuatan kuno yang hancur, tapi mereka masih bertahan. Jadi, keturunan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan lain. Sander pun mengangguk. Sekarang, aku sudah mengerti. Tiba-tiba, Sela melirik Sander dan bertanya, setahuku, sekarang di luar sana adalah era alam semesta nyata, kamu berasal dari alam semesta nyata, ya. Sander tampak menggeleng. Aku berasal dari alam semesta Guan Suan, bukan alam sernesta nyata. Sela pun mengangguk ringan, tanpa berkata apa-apa lagi. Sander bertanya, apa kamu juga tahu tentang alam semesta nyata? Ekspresi Sela berubah menjadi serius. Tentu saja aku tahu, alam semesta nyata sudah menyerang dunia bintang kacau. Pada saat itu, Sekte Wu dan Sekte Suci, yang selama ini menjadi musuh Bebu Yutan, langsung bersekutu, pada pertempuran itu, untungnya ada petir, jika tidak, dunia bintang kacau mungkin sudah kalah. Membicarakan ini, Sela menjadi makin serius. Kompi penaklukan dari alam semesta nyata sangat kuat. Saat itu, Kaisar Agung bertarung satu lawan satu. Kami kehilangan 36 orang, sementara mereka hanya kehilangan 22 orang. Kompi penaklukan. Sander terdiam. Ketika alam semesta Guan Suan berkonflik alam semesta nyata, hingga saat ini dia belum pernah bertemu dengan Kompi penaklukan. Itu sebabnya, Sander sama sekali tidak punya gagasan tentang kekuatan keseluruhan dari pasukan itu sebelum ini. Kini, setelah mendengar kata-kata Sela, dia baru menyadari bahwa kekuatan pasukan itu lebih kuat dari apa yang dia bayangkan, bahkan beberapa kali lipat kekuatan Kaisar Agung di sini sangat tinggi, tetapi mereka hanya sedikit lebih baik dari Kompi penaklukan alam semesta nyata. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya para ahli dari Kompi penaklukan itu. Sembari mengobrol, mereka sudah sampai di depan reruntuhan. Di atas reruntuhan itu, ada sebuah awan hitam besar. Di dalam awan hitam itu, petir terus-menerus menyala dan menerangi langit bintang. Begitu mereka mendekat, Sander dan Sela bisa merasakan kekuatan petir yang luar biasa. Sander melihat awan hitam itu dan wajahnya berubah menjadi sangat serius. Harus diakui bahwa petir di sini terlalu menakutkan dibandingkan dengan petir di sekte langit hijau sebelumnya. Alam semesta Guan Suan dan alam semesta nyata, jika dibandingkan dengan sini, benar-benar bukan apa-apa. Sela menunjuk ke kejauhan sambil menjelaskan, ini adalah alam rahasia lautan bintang, tapi aku tidak tahu kekuatan apa yang ada di dalamnya. Sander pun tersenyum. Mari kita lihat. Seraya berbicara, mereka berjalan menuju kejauhan. Makin dekat dengan daerah petir, makin dahsyat pula kekuatan petir yang dapat dirasakan. Hal itu membuat mereka makin sulit untuk bernapas. Sander juga merasa gelisah. Petir di sini jauh lebih kuat daripada di sekte langit hijau sebelumnya. Apabila semua petir ini turun, bukan hanya dia, bahkan Tuan Pagoda juga mungkin tidak bisa menahannya. Meskipun ada batu penangkal bencana, keduanya tetap merasa gelisah. Pada saat itu, ada puluhan aura kuat muncul dari belakang mereka. Sander menoleh ke belakang. Orang yang mengejar mereka adalah Felix dan yang lainnya. Felix menatap Sander dengan penuh emosi. Tatapan matanya tajam seperti pedang. Di belakangnya, para ahli keluarga Sue juga sangat marah. Sorot matanya penuh dengan kebencian. Mereka seolah-olah ingin makan daging Sander dan minum darahnya. Mereka, sekelompok ahli kuat, bisa-bisanya ditipu oleh seorang pemuda. Bahkan, cincin penyimpanan mereka pun diambil olehnya. Ini sungguh sebuah penghinaan bagi mereka. Melihat Felix dan yang lainnya, Sander cukup terkejut. Tanpa ragu, dia menarik Sela dan langsung kabur dari sana. Saat melewati wilayah petir, puluhan kilat langsung menyambar. Melihat ini, wajah Sander dan Sela berubah. Di kejauhan, Felix dan yang lainnya segera berhenti. Mereka takut untuk mendekati wilayah petir itu. Ketika puluhan kilat berada hanya beberapa meter di atas kepala Sander dan Sela, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu. Kilat-kilat itu tiba-tiba mundur. Melihat pemandangan ini, Sander dan Sela bernapas lega, lalu segera menghilang di kejauhan. Sementara itu, Felix dan yang lainnya tercengang. Pada saat yang bersamaan, seorang pria tua berucap dengan serius, dia punya batu penangkal bencana. Batu penangkal bencana. Mendengar ini, Felix dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sander ternyata memiliki benda ajaib ini. Salah satu pria tua berujar dengan serius, dia masuk ke dalam alam rahasia lautan bintang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Felix melihat kekejauhan sambil berucap, tunggu saja. Tunggu. Para ahli keluarga Sue berdiam diri. Meskipun mereka tahu bahwa Sander telah masuk ke dalam alam rahasia lautan bintang, mereka tidak berani masuk. Felix menatap reruntuhan alam rahasia lautan bintang dengan tajam. Dia pasti akan keluar. Para ahli keluarga Sue lainnya mengangguk. Setelah melewati wilayah petir, Sander dan Sela memasuki reruntuhan. Reruntuhan ini dipenuhi puing-puing dan sangat suram. Itu menunjukkan bahwa tempat ini telah mengalami pertempuran besar. Sela tiba-tiba berjalan cepat ke depan sebuah prasasti batu. Dia menghapus debu dari prasasti itu. Segera, tiga kata langsung terpampang. Sekte lautan bintang. Sekte lautan bintang. Sela berbalik untuk melihat Sander, lalu mengatakan dengan lembut, sepertinya sekte lautan bintang sudah dihancurkan. Sander mengangguk. Dia melihat sekeliling, lalu tatapannya jatuh pada sebuah gedung besar yang rusak. Setengah dari gedung itu telah menghilang. Sander berkata, Ayo, kita coba lihat. Sela pun mengangguk. Kedua orang itu menuju ke arah bangunan itu. Di sepanjang jalan, Sander menemukan banyak mayat di antara reruntuhan. Melihat mayat-mayat itu, dia merasa heran. Meskipun tidak tahu berapa lama telah berlalu, mayat-mayat itu masih utuh layaknya orang hidup. Sela tiba-tiba berkata, mayat-mayat ini semuanya memiliki kekuatan tingkat Kaisar Agung. Sander bertanya, Kenapa? Sela menjawab, Karena hanya dengan mencapai tingkat Kaisar Agung. Seseorang baru bisa memiliki tubuh abadi. Abadi. Sander mengangguk mengerti. Ketika sampai di depan bangunan Bobrok Sander dan Sela berjalan masuk. Di dalam bangunan yang hanya setengah itu, ada patung wanita berpakaian putih yang mernegang kitab kuno berwarna langit bintang di tangan kanannya. Saat ini, Sela tiba-tiba membungku dengan hormat. Sander agak terkejut. Sela berkata sambil tersenyum, Seperti yang kamu katakan. Di tempat seperti ini, tata krama sangat penting. Mendengar itu, Sander pun ikut tersenyum. Pada saat itu, patung itu tiba-tiba bergetar sedikit, kemudian seorang wanita berpakaian putih keluar perlahan-lahan. Ekspresi Sander membeku. Sela segera berjalan ke samping Sander. Wajahnya penuh kewaspadaan. Setelah wanita berpakaian putih muncul, dia menatap langsung ke arah Sander di bawahnya. Ketika melihat Sander, dia tampak mengernyit. Sander ragu-ragu sejenak, lalu sedikit membungku. Senior. Wanita berpakaian putih itu memandang Sander dan berkata seraya tersenyum, Kamu ini cukup menarik. Sander kebingungan dan tidak mengerti maksudnya. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berjalan keluar dari aula. Dia melihat sekeliling reruntuhan dengan ekspresi bingung. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan pelan, bagaimana peradaban ilahi pemilik Pena Tau sekarang. Sarider menjawab, Sudah tiada. Wanita berpakaian putih berbalik melihat Sander dan bertanya, Tiada. Sander mengangguk sambil berkata, Sudah dihancurkan alam semesta nyata. Wanita berpakaian putih memicinkan mata serai bertanya, Alam semesta nyata. Sander mengangguk, lalu menjelaskan secara singkat tentang apa yang terjadi antara alam semesta nyata dan peradaban ilahi. Setelah mendengarkan penjelasan Sander, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba tertawa. Pemilik Pena Tau ternyata bisa berakhir seperti itu. Sander pun melihat wanita itu dan terdiam. Jelas bahwa wanita ini sangat membenci pemilik Pena Tau. Setelah tertawa, wanita berpakaian putih itu berucap, Sayang sekali aku tidak bisa melihat kehancuran peradaban ilahi. Sander terdiam. Ini bukan urusannya, jadi sebaiknya tidak ikut campur terlalu banyak bagaimanapun pemilik Pena Tau juga bukan sosok yang mudah dihadapi. Wanita berpakaian putih tiba-tiba melihat Sander. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, dia sedikit menggelengkan kepala. Kamu, sudah memiliki warisanmu sendiri. Warisan dari orang lain mungkin hanya akan menjadi hiasan. Tidak bisa, tidak bisa. Sander segera menarik Sela ke sisinya. Dia cocok. Wanita berpakaian putih memandang Sela, tetapi tidak berkata apa-apa. Jujur saja, dia tidak terlalu puas. Dibandingkan dengan Sander, bakat Sela pasti tidak sebanding. Sander bahkan memiliki keberuntungan besar dia sempurna, bahkan hampir terlalu sempurna. Terlalu sempurna untuk mewarisi warisan sekte Lautan Bintang. Melihat wanita berpakaian putih itu bungkam, Sela tak kuasa merasa kecewa. Dia meraih tangan Sander dan menundukkan kepala. Melihat Sela meraih tangan Sander, ekspresi wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Baiklah. Sela segera mendongak. Wanita berpakaian putih itu bertanya sambil tersenyum, Apa kamu bersedia menjadi ketua sekte Lautan Bintang? Sela tidak setuju. Sebaliknya, dia menatap Sander. Pria itu berulang kali mengangguk. Sela pun berkata sambil menyeringai, Bersedia. Wanita berpakaian putih menatap Sander. Bantu melindungi kami. Sander kebingungan. Lindungi. Wanita berpakaian putih mengangguk. Aku akan mewariskan semua kultifasi seumur hidupku dan semua kekuatan sekte Lautan Bintang yang kumiliki kepadanya, membuatnya langsung menjadi kaisar. Langsung menjadi kaisar. Sander amat terkejut. Bisakah dia langsung menjadi kaisar? Wanita berpakaian putih mengangguk. Ya. Sander tercengang. Ini sama dengan menyalurkan warisan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bisakah aku juga mendapatkan bagianku? Jujur saja, keluarga ku sangat kejam padaku, aku telah diabaikan sejak kecil, bahkan tidak mendapat cukup makan. Tuan Pagoda tidak bisa berkata-kata. Bab 320 urusan itu juga bisa. Perlu diakui bahwa Sander benar-benar tergoda. Tawaran langsung menjadi kaisar agung. Apabila diberi kesempatan, dia bisa langsung menamatkan semua rintangan sebagai kultifator. Begitu menjadi kaisar agung, apalah arti dari para ahli di luar sana? Kedepannya, semua kaisar agung sama sekali tidak bisa mengancamnya. Jangankan mereka, mungkin bibinya sendiri pun bisa diatasi dengan mudah. Setelah mendengar perkataan Sander, wanita berpakaian putih itu langsung menggeleng, tidak boleh. Sander bertanya karena kebingungan, kenapa begitu? Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum, aku tidak mau warisan sekte Lautan Bintang menjadi maskawin orang lain. Dia tahu jelas bahwa warisan sekte Lautan Bintang mungkin sangat berharga bagi orang lain, tetapi bagi kultifator pedang di hadapannya ini, itu bukanlah apa-apa. Warisan sekte Lautan Bintang akan sepenuhnya tertutupi kecemerlangan dari warisan Sander, lalu sepenuhnya dilupakan olehnya. Singkatnya, bukan karena Sander yang tak cukup baik, melainkan justru karena dia terlalu baik. Hanya saja, kalau diberikan kepada Sela, itu akan menjadi hal yang sangat berbeda. Dengan bantuan Sander, dia pasti bisa mengembangkan warisan sekte Lautan Bintang, bahkan membangkitkan kembali sekte tersebut. Mendengar perkataan si wanita berpakaian putih, Sander langsung kehabisan kata-kata. Wanita itu berucap seraya tersenyum, dia adalah kekasihmu aku kasih dia atau ke kamu, apa ada bedanya? Kata-kata ini membuat wajah cantik Sela tiba-tiba merona. Dia agak menundukkan kepalanya dengan malu. Guru, aku bukan kekasihnya. Wanita berpakaian putih itu sontak tertawa. Dia melirik pria itu, lalu berujar, kamu lindungi kami saja. Sander melontarkan pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, senior? Wanita itu segera menjawab, setidaknya dua jam. Sander pun tersenyum, baiklah. Usai berkata demikian, dia langsung pergi. Setelah Sander pergi, wanita itu menatap Sela di depannya. Apa kamu tahu asal-usulnya? Sela tampak menggelereng. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas. Ekspresinya rumit. Sela menggenggam tangannya dengan erat. Dia menatap wanita berpakaian putih itu seraya berucap, asal-usulnya. Wanita berpakaian putih itu berucap dengan nada lembut, asal-usulnya sangat istimewa. Masa depannya sudah disembunyikan. Orang yang memiliki kemampuan seperti itu, aku kenal hanya dua orang. Salah satunya adalah Kaisar Agung Kekal dan yang lainnya adalah pemilik Penatau. Sela menggenggam tangannya dengan erat dan tidak berkata-kata. Wanita berpakaian putih itu melanjutkan, orang ini akan mencapai pencapaian besar. Kalau kamu ingin mengikutinya dan membantunya, kamu harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, meskipun mengikutinya, kamu akan menjadi hiasan dan akhirnya dilupakan olehnya. Sela menggenggam tangannya dengan erat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam dengan pahit. Aku merasa bahwa dia tidak terlalu menyukaiku atau mungkin dia sarma sekali tidak menyukaiku. Hanya saja, dia tidak tega menolakku, jadi terus membawaku. Wanita berpakaian putih itu berjalan ke depan Sela. Dengan suara yang rendah, dia berucap, anak bodoh, jangan terlalu antusias terhadap laki-laki. Apa kamu tidak pernah mendengar pepatah itu? Hal yang mudah didapatkan akan kurang dihargai. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu, membangun kariermu, menjadi benar-benar mandiri, tidak bergantung pada dia, bahkan bisa membantunya. Sela menatap wanita berpakaian putih. Tapi, bagaimana kalau dia tidak pernah menyukaiku? Wanita berpakaian putih itu menggeleng sambil tersenyum. Anak bodoh, kamu suka padanya, itu urusanmu. Apakah dia menyukaimu atau tidak, itu urusan dah. Hanya karena kamu menyukainya, bukan berarti dia harus menyukaimu. Tidak ada aturan seperti itu di dunia ini. Sela merenung cukup lama. Aku mengerti. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum, sekarang yang harus kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu, membangun kariermu. Kamu harus ingat, sebagai wanita, kalaupun kita sangat menyukai seorang pria, kita tidak boleh kehilangan diri kita sendiri, kehilangan kepribadian yang independen. Seorang wanita yang kehilangan dirinya sendiri dan kepribadiannya hanya akan direndahkan oleh orang lain. Sela pun mengangguk. Aku mengerti. Wanita berpakaian putih itu berujar seraya tersenyum, nanti, setelah kamu menjadi kaisar agung, bertarunglah dengannya. Sela yang tidak mengerti pun bertanya, kenapa? Wanita berpakaian putih itu menjawab, biar dia tahu bahwa kamu sekarang adalah kaisar agung. Pria pasti akan bangga jika disukai oleh seorang kaisar agung. Banyak pria memiliki pikiran yang agak aneh, yaitu ingin menaklukkan wanita yang lebih kuat dari diri mereka. Ini disebut keinginan untuk menaklukkan. Kamu harus membangkitkan keinginannya untuk menaklukkanmu, mengerti. Sela mengedipkan matanya. Guru, kamu tahu banyak sekali. Wanita berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Aku tahu banyak trik lain juga, nanti aku akan mengajarkan padamu. Sela yang agak penasaran pun bertanya, trik apa? Wanita berpakaian putih itu menyeringai dan berbisik di telinga Sela dengan nakal beberapa kata. Ah! Entah apa yang didengar Sela, wajahnya langsung memerah seperti awan terbakar. Dia begitu malu sampai-sampai langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia bergetar saat berkata, itu urusan itu juga bisa. Ini. Ini. Melihat Sela yang malu-malu, wanita berpakaian putih itu tertawa. Tentu saja bisa. Sambil berkata begitu, dia mendekatkan diri lagi ke telinga Sela dan mengucapkan beberapa kata. Sela tiba-tiba merasa sangat malu hingga sosoknya bergetar. Dia langsung memegang tangan wanita berpakaian putih itu, takut untuk melanjutkan pembicaraan. Sela berkata dengan gemetar, Guru, ini-ini sangat memalukan sebaiknya kita mulai masalah warisan. Wanita berpakaian putih itu tertawa sebelum berucap, Baiklah. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tangannya. Seketika, langit-langit Allah hancur, kemudian dia membuka telapak tangannya. Pergi. Bam. Seiring terdengarnya suara, sebuah cermin ilahi tiba-tiba muncul dan tergantung di langit. Wanita berpakaian putih itu membuka telapak tangannya lagi. Sini. Bam. Cermin ilahi itu tiba-tiba bergetar hebat. Galaksi bergetar, lalu kekuatan bintang yang mengerikan meletup dari dalamnya, kemudian berubah menjadi pilar cahaya bintang yang turun dari langit dan akhirnya masuk ke atas kepala Sela. Bam. Tubuh Sela gemetar. Sebuah kekuatan yang kuat meletup dari dalam dirinya. Saat itu, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba membungkuh dan menunjuk di antara alis Sela. Tanda bintang tiba-tiba terukir di antara alis Sela dan di dalam tubuhnya, energi misterius terus masuk melalui lengan wanita berpakaian putih itu ke antara alis Sela. Bam. Sela membuka matanya lebar-lebar. Kekuatan dalam dirinya melonjak secara liar dan menantang kaisar dewa. Sander menyaksikan adegan itu darat tanda kurang lebih jauh. Wajahnya terlihat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jenis pewarisan seperti itu, di mana kekuatan ditingkatkan secara paksa dalam waktu singkat. Pasti ada konsekuensi negatifnya, tetapi manfaatnya pasti juga besar. Pada saat yang sama, Sander seolah-olah merasakan sesuatu tiba-tiba, dia berbalik melihat ke langit yang jauh. Awan hitam tiba-tiba bergetar dan kilat terus menyembur keluar dari dalamnya. Melihat pemandangan itu, wajah Sander tiba-tiba berubah drastis. Apakah bencana petir terpancing? Tiba-tiba, puluhan petir keluar dari awan hitaran itu dan menuju ke arah jauh, menuju wanita berpakaian putih dan Sela. Sander tidak berpikir banyak. Dia ingin bertindak, tetapi pada saat itu, wanita berpakalan putih itu tiba-tiba berkata, petir ini tidak bisa kamu hadapi. Aku akan mengatasinya. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangan kirinya. Sehelai cahaya bintang muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi tembok bintang yang menghalangi di depannya. Bam! Dengan gemuruh yang menggelegar, banyak kilat menyambar dan menghantam tembok bintang itu, membuatnya gemetar. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba menatap kelompok ahli keluarga Sue di kejauhan. Blokir mereka. Selama dua jam. Dua jam. Sander memalingkan pandangan ke arah Felix dan yang lainnya, sementara Felix dan yang lainnya menatap wanita berpakaian putih dan Sela dengan tajam. Mereka tahu dengan jelas apa yang dilakukan wanita berpakaian putih ini. Dia sedang mewarisi. Di samping Felix, seorang pria tua berbicara dengan serius, apa yang harus dilakukan. Wanita berpakaian putih itu jelas seorang ahli luar biasa. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Felix menatap wanita berpakaian putih itu seraya berucap, pada saat ini, dia mewarisi kepada Sela, juga menghadapi hukuman petir, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pria tua di sampingnya menatap Sander, bunuh dia dulu. Felix menggeleng, bunuh Sela dan wanita berpakaian putihnya dulu, hentikan pewarisan mereka. Ketika itu dikatakan, dia langsung meluncur keluar, sementara para ahli di sisinya juga tidak ragu-ragu. Mereka langsung menuju wanita berpakaian putih dan Sela. Setelah melihat Felix bergerak, tidak ada keraguan dari para pengikutnya yang ada di belakangnya. Mereka langsung berlari menuju ke arah jauh, menuju ke arah wanita berpakaian putih dan Sela. Mereka tahu bahwa begitu Sela berhasil mewarisi, kekuatannya pasti akan melonjak, dan saat itu, mereka pasti tidak akan menjadi lawan bagi wanita berpakaian putih itu. Tentu saja, ada alasan penting lainnya. Mereka ingin merebut cermin ilahi di atas kepala wanita berpakaian putih itu. Setelah membunuh wanita berpakaian putih itu, cermin ilahi akan menjadi milik mereka. Namun, pada saat ini, Sander tiba-tiba muncul di depan Felix dan yang lainnya. Melihat Sander, Felix menunjukkan ekspresi yang kejam. Pergi. Usai berkata demikian, dia langsung mengibaskan lengan bajunya. Kekuatan yang dahsyat langsung meluncur keluar dari bajunya. Sander yang ada di depannya hanya berada di tingkat nyatasian, jadi dia tidak menganggap Sander serius. Namun, pada saat itu, Sander tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Tebasan ini. Saat pedang itu keluar, dia segera menarik pedangnya kembali, lalu tiba-tiba menebaskan pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Bam! Dalam sekejap, Felix langsung dipaksa mundur ratusan meter oleh pedang Sander. Saat berhenti, dia langsung tertegun. Bukan hanya dia yang tertegun, para ahli keluarga Sue di sisinya juga terdiam. Felix adalah seorang kaisar agung, sementara Sander hanya berada di tingkat nyatasian, tetapi dia bisa-bisanya membuat Felix mundur. Situasi apa ini? Para ahli keluarga Sue terkejut. Felix menatap Sander. Tebasanmu ini. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan yang mengerikan meletup dari dalam Sela. Ranah kaisar dewa. Pada saat ini, Sela langsung naik dari tingkat perisu Iue ke ranah kaisar dewa. Namun, kekuatannya masih terus meningkat dengan cepat. Melihat ini, wajah Felix langsung menjadi suram. Apabila ini terus berlanjut, wanita ini akan menjadi kaisar agung. Dengan pikiran ini, Felix menunjukkan niat membunuh yang menakutkan. Dia menatap Sander sambil berucap, bunuh dia dulu. Serang bersama. Usai berkata demikian, dia langsung menuju Sander bersama sekelompok ahli keluarga Sue. Di kejauhan, sudut mulut Sander terangkat dengan ganas. Dia melangkah maju. Bam! Dalam sekejap, tubuhnya langsung terbakar. Terima kasih telah menonton!